Kamu suka main dalam tanda kutip sama driver online? Saya juga pernah sempet melampiaskan rasa keinginan saya kepada salah satu driver Ojo. Masa langsung megang sih kau berani banget? Iya, karena waktu dia mainin giginya. Pura-pura prorotin tapi nggak di prorotin beneran? Beneran, cuman bagian atasnya doang. Jadi saya pura-pura reflect padahal itu sengaja. Minta tolong saya, mbak maaf boleh minta tolong ambilin pakunya nggak yang dibawa. Oh dia bilang gitu? Iya, terus akhirnya saya kasih, terus saya sambil lihat ke bawah saya nggak sengaja Megan punya dia. Saya panik. Maksudnya masuk ke dalam gimana? Dia mau ngeluarin di dalam. Dia bener-bener melakukan itu dengan saya yang jauh lebih brutal. Aku manggilnya siapa nih jadinya? Nama samarannya? Naura aja. Naura? Iya. Bagus ya nama samarannya. Naura ini mau bercerita tentang apa sih? Kamu tuh lagi pengen sharing sama kita tentang apa nih? Katanya kamu suka, ini ya, kamu suka main dalam tanda kutip sama driver online. Iya, betul. Karena akhir-akhir ini tuh suami saya tuh sangat dingin banget terhadap saya. Oh kamu udah punya suami? Iya. Masih muda ya, umur berapa? 22 tahun. Udah punya anak? Satu. Berarti nikah muda? Iya, betul. Anaknya berapa tahun? Sekarang tiga tahun. Iya, jadi setiap awal pernikahan dia bener-bener menunjukkan sifat kasih sayangnya. Dari banyaknya berhubungan, dari banyaknya kasih sayang yang dia kasih buat saya, perhatiannya, gak pernah hilang. Tapi semenjak Kayla melahirkan, dia jadi sibuk untuk kerja. Kayla melahirkan? Iya, saya melahirkan Kayla. Oh. Iya. Jadi Naura melahirkan anak, anak perempuan. Iya, yang bernama Kayla. Oke. Terus, semakin Kayla berjalan umurnya, suami saya tuh semakin dingin. Setiap saya memeluknya, dia selalu bersikap dingin dan selalu bilang, Awas, saya capek. Dia selalu bilang kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya saya ngerinti soal, Kenapa sih kok kamu cuek banget? Kasian nih, kayaknya butuh kasih sayang dari ayahnya. Dia selalu bilang, Aku capek, kata dia gitu. Kalau kamu pengen yang bisa ngelayanin kamu terus nikah aja sama yang pengangguran. Dia bilang gitu. Nah, terus aku pun mengerti kan, Dan kayak setiap saya minta berhubungan, dia suka. Gak mau, gak mau, gak mau. Alasannya capek doang? Iya, dengan alasan gak bisa capek. Kadang waktu dia libur pun, dia juga gak bisa punya waktu buat saya. Pegangan dia bener-bener selalu laptop, laptop, dan laptop. Dia hobinya apa main game? Enggak, dia itu kerja sebagai general manager di suatu perhotelan. Iya. Udah cucok dong gajinya? Iya, betul. Gajinya ada dua digit ya? Puluhan juta? Iya, betul. Sudah sangat cukup sih sebenarnya. Cuman untuk kasih sayangnya kurang. Sangat kurang. Setiap saya ingin meminta berhubungan, dia selalu tidak mau. Emang sepenting itu hubungan dalam sebuah pernikahan? Harus banget setiap hari gitu berhubungan? Menurut saya sih iya. Karena itu adalah suatu bentuk cinta untuk saya. Apalagi saya juga manusia biasa yang membutuhkan itu. Terus juga, saya juga pernah sempat melampiaskan rasa keinginan saya kepada salah satu driver Ojo. Wow, beruntung sekali driver itu. Masih ingat namanya, orangnya? Inisial RO. Inisial? RO, itu yang pertama kalinya. Iya. Oh, inisial RO sama keinginan kemarin ya. Inisial RO beneran? Iya. Yang pertama kalinya. Emang udah berapa driver? Maksudnya kamu main, beneran main sama driver gitu? Sampai main? Waktu awal sih enggak. Iya. Paling kayak cuman, aku kan waktu itu pergi ke, sebenarnya waktu saya pesen itu saya pergi ke suatu mall. Padahal tujuan saya itu enggak mau ke mall. Jadi? Ya, jadi selama di perjalanan di mobil, saya mancing dia. Nah, terus lama-lama dia juga terpancing dengan saya. Mancingnya gimana? Kamu duduk di depan atau di belakang? Di depan. Saya minta di depan karena saya enggak mau di belakang dengan alasan saya mabuk. Kalau duduk di belakang. Oh, kamu mual gitu kalau di belakang. Iya, betul. Jadi saya waktu awal-awal yang pertama saya nemuin itu driver Ojolo tuh sangat wow banget menurut saya gitu. Dia maco, handsome juga. Kok bisa tahu waktu kamu saat pesen, emang ada mukanya? Apa random? Ada. Mukanya kelihatan, bener? Iya, betul. Kalau misalnya pas jelek, kamu cancel? Iya, betul. Minggir, Will. Driver Ojolo yang jelek-jelek, ya kan? Realistis enggak sih? Oh, jadi kamu yang penting ganteng ya? Kalau uang enggak masalah karena kan suami kamu udah GM ya? Iya. Untuk ekonomi saya sudah sangat cukup. Cuma hanya kurang kasih sayang aja gitu. Terus saya waktu awal-awal, saya udah berusaha buat nahan gitu. Eh sebentar, yang RO-RO jangan-jangan yang kemarin diundang. Tapi itu arti. Apakah berubah profesi? Jadi driver Ojolo, soalnya inisialnya RO juga. Oh, mungkin inisial RO enggak cuma satu doang. Oh iya, bener juga sih. Pinter nih. Ayo kita lanjut. Terus saya mancing-mancing dia dengan memegang tangannya. Masa langsung megang sih kamu berani banget? Iya, karena waktu dia mainin giginya. Mainin giginya? Gigi mobil maksudnya. Oh gigi mobil. Jadi maksudnya begini ya, kalau orang lagi nyetir kan satu tangannya begini, satu lagi begini. Terus kamu pegang, terus dia gimana? Terus dia sempat eye contact sama saya, kayak maksudnya apa nih gitu. Tapi dia enggak ngomong? Enggak, cuma eye contact doang. Terus perlahan saya pegang pahanya. Tapi kamu enggak ngomong, kamu pendiam tapi menakutkan ya? Iya enggak sih? Jadi enggak tanpa sepatah dua patah kata gitu? Paling cuma saya mandang dia aja sih. Dan dia pun kayak gugup gitu. Gila ya. Aku ngebayang. Misalnya kita naik driver aja gitu kan. Oh sore mbak, mau kemana? Duduklah kan. Abis gitu langsung pegang tangan. Pegang pahanya sih. Tamu benar-benar luar biasa. Perlahan, basa-basi dulu. Oh pertamanya kamu ngomong juga? Ngomong dia udah punya istri atau belum. Nah terus dia, gimana? Ternyata dia punya rasa trauma sama masa lalunya. Dan saya enggak nanya banyak sih. Dia udah berkeluarga? Belum. Oh belum. Dia masih single. Dan saya mikir, wah kesempatan nih gitu. Terus akhirnya saya pandangin dia. Just something. Enggak nabrak tuh. Enggak. Tapi pandang dia. Dia pandang kamu. Aos ada telang di depan lo. Enggak. 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 Enggak ngeliatnya sekilas-kilas. Enggak curi-curi pandang. Terus dia selfie. Terus aku bilang, Enggak usah gugup gitu kan. Oh kamu yang ngomong gitu? Iya. Enggak usah gugup. Santai aja gitu kan. Enggak. Aku cuma pengen kenalan. Aku bilang gitu. Nah terus dia bilang, Oh iya. Kata dia gitu. Terus saya ajak cerita banyak. Setelah itu saya mulai bermain. Bermainnya? Untuk. Saya kalau gak salah komunikasi dua hari sama-sama dia. Oh jadi pas hari pertama itu belum ngapa-ngapain tuh? Iya. Cuman modus doang sih. Megang-megang tangan sama paha. Nah terus dia gak bisa berkutik apapun. Hari pertama pegang tangan dan pegang paha. Betul. Hari berikutnya? Hari berikutnya naik dikit. Naik dikit ke? Dari yang paha naik ke atas. Oh. Itu hari kedua kamu naik juga. Tapi kan gak mungkin bisa pakai aplikasi doang janjian. Betul. Jadi kamu tukeran nomor? Iya. Sempet tukeran nomor. Tapi cuma dua hari doang komunikasiannya. Nah terus waktu hari kedua tuh saya mungkin sangat puas banget. Karena saya pikir saya bosan. Itu pas hari kedua naik dikit tuh. Megang di atas paha. Iya. Terus dia ngenolak? Enggak. Dia menikmatinya justru. Itu di mobil? Iya betul di mobil. Terus kita lukan bercinta. Ya bisa melampiaskan rasa keinginan saya. Di mobil? Iya di mobil. Enggak kamu cari tempat gitu? Enggak. Enggak kepikiran. Jadi ya mungkin karena emang udah tinggi kali rasanya. Rasa keinginannya. Sehingga gak berpikir buat kesitu. Oh gitu. Itu chat-chatnya janjiannya gimana? Siapa yang duluan? Untuk awalnya sih aku. Karena emang kesannya emang aku butuh banget pelampiasan. Kamu gimana chatnya pertama sama dia? Waktu sebelum pulang waktu hari pertama. Saya minta nomor whatsapp dia. Saya bilangnya kalau misalnya suatu hari saya butuh kamu lagi. Saya boleh kan buat calling kamu lagi. Dia bilang dengan senang hati mbak. Terus pas kamu nge-chat? Pas udah seling chatan. Aku nanya. Enak gak untuk pertemuan hari pertama? Terus dia bilang. Enak kok? Kata dia gitu. Terus aku bilang. Oh kamu sepil-sepil gitu ya? Ngetes-sepil. Iya betul. Pas saya nanya. Besok mau ketemu lagi gak? Kita mau ngapain lagi nih? Terus dia bilang. Yaudah bisa kok saya? Kata dia gitu. Butuh ketemu besok. Terus akhirnya pas di pertemuan. Kita mau lakukan itu. Dimana? Di mobil tadi. Oh gak sampai begitu? Sampai begitu? Paling cuman pegang doang tanpa. Maksudnya masih pakai busana. Cuman saling meraba gitu. Oh jadi dia juga ikut meraba kamu? Iya. Oh jadi silang begitu ya? Betul. Itu dalam perjalanan apa? Berhenti dulu tuh? Berhenti dulu. Oh berhenti dulu. Iya. Malem-malem tuh ya? Hati-hati mobil goyang tuh? Hehehe. Enggak dong kan posisinya enggak lagi kayak gitu. Cuman meraba doang. Cuman meraba doang. Iya. Hari-hari pertama tuh ya? Hari satu dan kedua. Hari satu dan kedua. Dengan satu pria. Hmm. Nah terus setelah sudah bertemu dengan dia. Sudah terus kontak. Dan udah sama-sama tahu rasanya mungkin. Hmm. Terus hari ketiganya saya minta sama suami saya. Ya mungkin saya pikir mungkin kali ini suami saya mau. Ternyata jawabannya masih sama. Setiap saya mancing dia dengan berpelukan. Dia bilang awas gerah. Dia bilang gitu. Padahal AC tuh full. Saya selalu. Maksudnya saya tuh gagal jadi seorang istri. Rumah selalu rapi. Terus juga saya sambut dia dengan baik. Hmm. Kayak mikir. Saya kurangnya apa sih. Cuman dia gak bisa ngasih saya feedback gitu. Eh. Kasih sayang saya pun juga gak pernah kurang gitu kan. Hmm. Sarapan pulang. Sampai pulang pun saya kasih gitu. Tapi emang dia gak tahu setelah. Anak saya melahirkan. Sikap dia jadi sangat dingin. Terus saya minta buat. Minta mancing-mancing buat minta jatah. Tapi kayaknya dia peka. Tapi dia gak mau. Dia bilang. Eh. Awas kata dia gitu. Gerah. Dia selalu bilang. Awas gerah. Capek. Jangan ganggu. Aku awalnya kesel. Nangis. Gitu kan. Marah. Kenapa sih dia gak bisa. Ngikutin kemauan aku gitu kan. Sedangkan jujur. Jujur saja. Saya emang berat banget. Kalau gak dikasih itu. Oh. Jadi tuh kamu tuh harus ya. Kalau lagi pengen tuh. Harus berat sana gitu ya. Iya. Iya betul. Saya tuh harus. Terus. Pas. Udah hari ketiga nya. Dia gak bisa ngasih saya. Hari keempat nya saya. Mulai. Buat pesen driver ojol yang baru. Oke. Berarti yang itu sudah case close ya. Iya. Yang terakhir. Yang baru nih. Iya. Episode 2. Iya betul. Gimana tuh yang baru tuh. Itu saya. Posisinya di rumah saya. Enggak lewat jalanan kayak di mobil gitu. Kok di rumah. Jadi kamu pesen dari aplikasi. Iya. Terus. Enggak. Saya pesen. Food. Awalnya. Kamu apa. Kamu pesen. Apa. Makanan online. Nah. Terus makanan datang ke rumah. Iya. Saya mancing. Untuk keluar menggunakan anduk. Hahaha. Jadi kamu keluar rumah pakai anduk. Iya. Terus juga saya bilang. Mas masuk aja. Iya. Emang suami kamu gak ada? Suami saya kerja. Oke. Selalu pulang malam. Dari pagi pulang malam. Oke. Itu siang-siang atau sore-sore? Siang. Siang. Iya. Betul. Terus. Dan untuk anak saya. Dia dititipin ke ibu saya. Sengaja? Iya. Terus juga emang dia lebih deketnya sama ibu saya sih. Dibanding sama saya. Oh gitu. Terus. Saya. Minta ojol untuk. Masuk. Terus. Terus sayangnya. Saya keluar dari kamar mandi. Dengan menggunakan anduk. Terus dia. Saya. Sempet sedikit pancing. Dan dia terpancing. Dan saya. Gimana tuh kamu mancingnya? Awalnya tuh. Setelah saya keluar dari kamar mandi. Saya menggunakan anduk. Dia udah sempet mau buang muka. Dia dingin. Tapi saya semakin penasaran. Justru. Terus kamu ngapain tuh? Dia udah buang muka. Kamu buang anduk. Hahaha. Saya pura-pura pelarotin sih. Anduknya. Oh gitu. Pura-pura pelarotin. Tapi gak di pelarotin beneran? Beneran. Cuman. Bagian atasnya doang. Jadi saya pura-pura refleks. Padahal itu sengaja. Oh. Eh mak, mak, mak gitu ya. Betul. Terus reaksi dia gimana? Terus dia langsung. Ya mungkin. Sempet ngelirik. Sempet melihat. Dan ujung-ujungnya. Saya bilang. Maaf ya mas. Gitu. Terus saya raba-raba tangannya. Saya mulai pegang pipinya juga. Terus akhirnya. Dia terpancing. Setelah dia pegang pipi saya. Saya bilang sama dia. Mas temenin saya. Saya gak punya siapa-siapa. Saya sendirian di rumah. Saya bilang gitu. Dan driver Ojoelnya tuh. Terpancing. Terus dia bilang. Baik mbak. Akhirnya. Saya bilang jangan panggil mbak. Panggil kakak aja. Katanya gitu. Karena emang seumuran sih kayaknya. Dan. Jujur setiap saya ketemu. Sama driver Ojoel tuh. Jarang banget yang zonk. Jarang zonk dalam arti? Fisiknya. Bagus-bagus. Iya betul. Terus akhirnya saya ajak dia ke kamar. Buat temenin saya. Awalnya cuman ngobrol-ngobrol. Nah terus makin lama-makin lama. Dia mulai agresif duluan. Karena saya masih menggunakan anduk. Belum menggunakan baju. Dia mulai raba-raba saya. Nah terus. Sampai akhirnya. Saya berhubungan dengannya. Langsung tuh hari pertama ya. Iya betul. Wah yang ini episode 2 lebih beruntung ya. Yang kemarin tiga hari berturut-turut. Cuma di colek-colek doang ya. Iya. Tapi sekali lagi. Ini mungkin gak semua ya. Mungkin drivernya gak semua kayak gitu. Jadi jangan underestimate sama driver-driver online. Karena driver online juga. Ada yang memang gak kayak gitu. Ini kita bicara spesifik sedikit pengalaman dari Naura. Nama samarannya. Kita lanjutkan. Iya. Terus akhirnya. Setelah melakukan itu. Selesai. Setelah selesai. Saya basa-basi untuk menanyakan lagi. Setelah dia ingin pulang. Saya bilang. Itu kalau gak salah. Kurang lebih saya melakukannya 2 jam. Hah? Iya. Lama dong? Iya. Jujurly. Dia sama suami saya nikmatan punya dia. Ya Allah ya Tuhan. Karena dia. Saya sampai ngerasa. Capek banget gitu. Sampai kayak. Wow udah gak sanggup gitu. Sedangkan sama suami saya. Selalu. Lagi-lagi. Gitu. Saya sampai bener-bener ngerasa. Dan kamu pengennya kayak gitu. Yang kamu dibikin capek gitu ya. Iya puas. Saya sangat puas banget. Terus. Saya bilang. Enak. Terus dia bilang. Enak banget mbak. Makasih ya. Kata dia gitu. Terus akhirnya. Saya juga bilang. Iya makasih juga. Dia ngelihat foto pernikahan saya sama suami saya. Di rumah. Iya. Dia juga sempat nanya. Maaf mbak. Itu suami mbak. Saya bilang. Iya tapi. Saya punya suami. Tapi kayak gak punya suami. Saya bilang gitu loh. Karena dia bener-bener gak pernah menunjukkan. Kasih sayangnya untuk saya. Perhatiannya kurang. Dia hanya. Memberi saya materi. 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 Mungkin yang dia tahu. Materi itu. Materi aja tuh. Sudah cukup. Padahal menurut saya. Kasih sayang pun juga. Sangat butuh. Gitu. Jadi aku banyak. Apa. Wancara orang gitu ya. Di podcast. Intinya sih sebenarnya. Karena perhatian. Iya. Tapi gak banyak juga. Kok orang bercerai. Karena. Faktor ekonomi. Iya. Karena materinya kurang. Penghasilannya kurang. Akhirnya bercerai. Tapi. Jadi wanita itu. Sulit dimengerti ya. Iya. Udah dikasih materi. Masih aja kurang. Perhatian. Dikasih perhatian. Ternyata. Uangnya kurang. Kasih apa lagi. Ada aja yang kurang. Apa nih. Karena gak pernah bersyukur. Kamu sebagai istri. Iya sih. Hmm. Terus akhirnya. Setelah selesai dengan. River Ojorang. Tadi ngantri makan untuk saya. Hmm. Hmm. Saya jadi kayak ngerasa. Hmm. Saya puas hari ini. Saya senang hari ini. Saya. Itu untuk pertama kalinya tuh kamu. Iya. Melakukan dengan. Sama-sama tanpa busana. Hmm. Hmm. Terus. Setelah suami saya pulang. Awalnya. Suami saya juga kayak rasa. Hmm. Kenapa? Kok tumben happy banget. Itu. Oh. Pas suami kamu pulang tuh. Iya malamnya. Dia curiga gitu ya. Iya. Terus. Aku bilang. Gapapa. Tumben banget. Nanyain aku happy banget. Biasanya cuman. Giem. Terus gian ditanya. Udah aku capek. Cuman nanyain makan. Capek. Ngantuk. Jangan diganggu. Selalu bilang itu terus kan. Saya sampe heran. Kenapa dia bilang. Tumben kamu happy banget. Terus aku kayak. Ah. Seneng tapi. Panik gitu. Karena takut ketahuan. Terus kamu bisa nutupin. Alasannya apa? Saya bilang. Ya saya happy. Karena abis. Ngumpul bareng teman-teman saya. Gitu kan. Arisan. Terus dia bilang. Oh gitu. Udah. Saya ditinggalin lagi. Sama dia ke kamar. Dan dia kunci pintunya. Dan bener-bener gak mau diganggu. Padahal posisinya saya sedang happy. Tapi saya juga berharap. Kalau nanti malam. Saya bakal jauh lebih happy. Sama suami saya. Tapi ternyata. Enggak. Justru sama aja. Kayak sebelumnya. Selang beberapa hari. Saya masih melakukan hal yang sama. Ke driver ojo. Terus juga. Dari. Driver yang nganterin makanan ke rumah. Saya. Sering banget ngelakuin itu. Dan. Hampir. Dengan random orang dong berarti. Iya betul. Random. Terus. Terus saya sampai. Kenapa kamu. Mohon maaf ya. Kenapa larinya ke driver. Online gitu kan. Padahal banyak ya. Ini lain gitu. Atau. Ya maksudnya. Emang sih. Secara ini kamu gak. Enggak. Enggak benar ya. Melakukan hal itu. Cuman. Kenapa driver lagi. Driver lagi. Driver lagi. Karena waktu awal. Saya bermain dengan salah satu driver. Ngebuat saya ngerasa. Wah. Kayaknya ini. Bener-bener. Menjadi lampiasan saya. Ke driver. Jadi udah kecantol lah ya. Iya. Jadi kayak udah kayak. Oh nih. Pasti udah enak gitu ya. Iya betul. Waduh. Ini driver-driver online. Merapat nih. Hahaha. Ada yang berminat. Menjadi driver. Rumah kamu di arah mana nih. Ntar driver-driver di kesitu kan. Kalau dari aplikasi. Di Bandung sih. Terdekat ya berarti ya. Iya. Betul. Terdekat juga. Gitu. Terus sama ini. Suami kamu gak tau. Iya. Awalnya gak tau. Setelah dua bulan. Saya pernah melakukan dengan. Salah satu driver lagi. Waktu itu. Lupa untuk. Ngebuang pengaman. Hmm. Iya. Karena emang. Bekasnya. Iya. Saya ketiduran. Ya ampun. Nah terus. Suami saya pulang. Saya panik. Karena di meja. Masih banyak. Masih berantakan banget. Hmm. Saya rapihin. Buru-buru. Itu hampir ketauan. Belum ketauan. Terus akhirnya. Karena emang. Suami saya cuek. Jadi saya mikirnya. Ehm. Aman kayaknya aman deh. Gitu kan. Saya main lempar-lempar aja. Yang penting tertutup. Di kolom meja. Saya sempat naruh disitu. Hmm. Dan dia gak tau kan. Yaudah akhirnya. Ehm. Chat-chatan kamu di handphone? Enggak. Dia bener-bener cuek banget sama saya. HP gak pernah dilihat. Apapun. Urusan dia dan urusan saya beda. Gitu. Dia-dia saya-saya gitu. Jadi kayak di rumah tuh. Udah kayak bukan pasangan suami istri. Cuman satu atap doang. Ada ya pernikahan kayak gitu ya. Iya. Emang posisinya juga. Saya menikah dengan yang. Tidak sama-sama cinta. Hmm. Saya dijodohin. Hmm. Saya gak tau kalo. Saya tuh dijodohin dengan atasan saya. Hmm. Terus sehingga pada. Ehm. Emang sih. Waktu awal-awal. Terlihat. Menyenangkan. Tapi. Ya makin kesini. Cuek, 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 cuek. Terus akhirnya. Pas ketauan. Hampir ketauan. Kondom saya. Terus akhirnya. Dia nanya ke saya. Dia bener-bener merhatiin dari. Ujung rambut saya sampai bawah. Kayak beda. Hmm. Saya bilang. Kenapa sih. Tumben banget merhatiin istrinya. Terus dia bilang. Enggak kamu udah mandi. Dia cuman bilang gitu doang. Saya seneng banget. Kayak karena masih. Di perhatiin gitu. Ya terus akhirnya. Saya bilang. Ah. Iya belum nih. Aku bilang gitu. Soalnya baru bangun. Kata dia. Tumben kamu perhatiin sama aku. Hmm. Aku bilang gitu. Terus akhirnya. Dia bilang. Udah nih. Bawain tas aku. Dia bilang gitu kan. Untuk dirapihin. Karena dia pulang kerja posisinya. Terus akhirnya. Setelah saya mandi. Saya berusaha buat. Mancing lagi. Dengan menggunakan. Baju. Untuk. Di rumah saya. Untuk bertemu dengannya gitu. Ya. Lingerie gitu. Iya. Baju seksi lah ya. Iya betul. Terus. Tapi dia sama sekali. Tidak terpancing. Tapi dia normal. Sejauh ini sih normal. Karena saya pernah sempet. Buka handphonenya. Dan emang isinya tuh bener-bener. Bosan banget saya. Bener-bener. Saya buka tuh. Isinya kerjaan. Semua. Hmm. Berarti dia juga gak selingkuh ya. Setia ya. Iya. Cuman dia emang. Gila banget karir sih. Workaholic ya. Iya. Bener-bener gila banget. Uang. Gila banget karir. Jadi setiap aku. Protes. Jawaban dia pasti sama. Nikah aja sama pengangguran. Gak usah sama. Orang yang sukses kayak aku. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya. Saya berusaha buat. Saya udah tau jawabannya. Makanya saya gak mau nanya. Dan untuk terakhirnya. Mungkin. Waktu itu saya pernah bilang. Kamu selingkuh ya. Saya pernah tanya kayak gitu. Karena dia bener-bener. Gak tertarik gitu loh. Sama saya. Terus. Dia bilang. Ngomong apa sih. Aku lagi capek. Jangan ngomong yang gak-enggak. Dia bilang gitu. Terus aku bilang. Aku istri kamu loh. Aku tuh butuh buat. Selalu cerita sama kamu. Aku pengen kamu punya waktu buat aku. Buat Kayla. Dia selalu bilang. Aku sibuk. Aku gak bisa. Dan jawabannya tuh selalu sama. Kamu nikah aja sama pengangguran. Daripada. Pria karir yang kayak aku. Dan ujung-ujung saya gak bisa jawab apa-apa. Dan saya pun. Kalau misalnya kesel. Gak pernah nanya lagi. Bener-bener kesel gitu kan. Jadi saya kalau misalnya. Ngelampiasin. Rasa keinginan saya. Saya menggunakan driver ojol. Terus aku juga pernah bilang. Jangan pernah salahin aku ya. Kalau misalnya. Aku gimana-gimana sama yang lain. Karena aku bener-bener. Gak dapat kasih sayang dari kamu. Terus dia bilang. Terserah. Dia cuma bisa bilang. Terserah aku capek. Gak usah nyari ribut. Dia bilang gitu. Terus udah akhirnya. Aku dimin. Setelah besok dia kerja. Saya melakukannya lagi dengan driver ojol. Posisinya waktu itu di mobil. Di mobil. Iya tidak di rumah lagi. Dengan orang yang berbeda. Di mobil tanpa busana. Itu saya melakukannya tiga hari dengan orang yang sama. Dan saya step by step. Maksudnya tanpa busana di mobil. Hari pertama. Masih pakai busana. Saya masih dengan meraba-raba modus-modus. Setelah hari kedua. Mulai berani. Untuk main ke atas-atas. Maksudnya berani lepas baju selana. Tapi. Hanya mainan biasa. Hari ketiga. Kami berdua memutuskan untuk bermain yang lebih. Kita main di sebuah apartemen. Udah ngejanjiin dari mana. Siapa yang bayarin? Aku. Wow. Iya. Karena emang. Kesannya. Aku yang sangat butuh dia. Dan aku pun. Ngerti. Dia seorang driver ojol. Hmm. Terus? Terus akhirnya. Dia hanya melakukan saja. Karena. Saya selalu memberikan tip lebih kepada setiap. Driver ojol. Yang bisa ngasih keinginan saya. Hmm. Berapa duit kamu kasih? Dari jumlah yang mungkin 150 ribu. Saya bisa kasih. 2 juta sampai 5 juta. Wow. Iya. Jadi maksudnya buat uang tutup mulut. Iya. Untuk melampiaskan rasa keinginan aku juga. Oh. Iya. Kamu gak takut? Nanti ojolnya laporin temen-temennya. Atau kamu di incer. Menurut? Hmm. Untuk sejauh ini sih. Aku belum punya pikiran kayak gitu ya. Cuman. Dia bilang. Aman komba. Saya pernah nanya. Aman. Mas. Aman kan. Dia bilang. Aman komba. Tenang aja. Kata dia gitu. Terus akhirnya. Ya sudah. Kita melakukan itu. Secara. Terus menerus. Berarti kamu menghabiskan banyak uang dong? Iya. Kalau kamu keluar 2 juta sampai 5 juta. Iya. Kadang suami aku sering nanya. Kenapa uang sering habis? Hmm. Terus aku bilang. Ya aku cewek. Aku gak butuh dirumah terus-terusan gitu kan. Aku kesepian. Kamu kerja. Kayalah dirumah mama. Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia cuman. Oh. Udah. Saya hampir setiap hari. Mas. Tevin segini ya. Segini ya. Segini ya. Segini ya. Kalau untuk masalah ekonomi. Dia gak keberatan. Tapi iya. Balik lagi. Dia gak suka. Memberikan. Rasa sayangnya kepada saya. Hmm. Iya. Tapi kan hampir mirip-mirip juga sama kayak open BO gitu ya. Iya. Tapi saya yang bayar. Iya. Tapi kamu. Ya. Kan ada tuh open BO cowok. Sorry ya. Oh iya mungkin. Kan ada tuh kan. Kalau misalnya. Kan open BO itu gak cewek doang. Cowoknya juga kayak buka open BO gitu. Ya. Open secara dadakan. Iya. Jadi kamu gak mau kayak gigolo gitu. Enggak. Kenapa? Sejauh ini aku cuman gak mikirin kesitu sih. Aku cuman mikirin. Gimana rasa lampiasan aku tuh bisa tercapai. Apa lebih beda karena driver lo? Ojol gitu. Maksudnya? Kan kalau misalnya driver ojol kan. Mereka kan bukan profesinya bukan itu ya. Maksudnya bukan untuk digituin. Oh iya. Tapi kan kalau gigi golub. Memang profesinya. Iya. Seperti itu. Apa fetis kamu sama driver? Emang sejauh ini saya lebih tertarik kesitu sih. Iya. Oh iya. Berarti bener ya. Kamu punya fantasi dengan driver. Ada berapa driver semua total yang udah pernah kamu begitu kan? Oh. Mungkin lebih dari sepuluh mungkin. Lebih dari sepuluh? Iya. Selama dua tahun ini. Dan suami saya gak curiga. Hmm. Berarti kamu termasuk jarang ya. Dua tahun sepuluh gitu kan? Iya. Selama dua tahun sepuluh driver. Iya lebih. Ada yang. Sorry ya. Maaf ada yang kan. Biasanya kan kalau driver kan. Kena matahari. Keringet gitu. Iya. Ada yang smells not good gak? Tergantung sih. Paling. Saya pernah ketemu salah satu driver yang. Mungkin. Kurang oke menurut saya. Kurang. Menurut dari segi penampilan dia gak wangi. Terus juga. Sorry dari fisiknya mungkin kurang. Terus? Hmm. Maaf saya cancel. Oh kamu cancel. Oh kamu cancel. Karena saya gak nafsu. Oh iya. Gitu. Jadi saya harus bener-bener yang. Yang tipe kamu yang harus kayak gimana? Yang bener-bener ngebuat saya tuh. Kepengen. Iya. Jadi maksudnya harus yang matanya gimana? Kulitnya gimana? Intinya yang badannya berisi. Saya suka. Yang badannya berisi yang tidak terlalu gendut. Tidak terlalu kurus juga. Terus juga yang. Tentunya wangi. Hmm. Terus dari penampilan rapi. Dan warna kulitnya cukup putih. Itu aja sih. Waduh. Itu driver versi model. Iya. Susah loh cari driver kayak gitu. Berarti makanya kamu selama 2 tahun kamu cuma dapet 10 ya. Iya betul. Karena susah loh cari driver kayak gitu. Gak apa gak kamu rekrut model aja? Kamu pacarin model gitu? Gak tahu caranya gimana. Iya. Langsung model sini merapat. Gak langsung satu hari lima orang ya. Bisa tewas saya nanti. Kamu paling ekstrim tuh kamu ngapain tuh sama driver? Ya paling melakukan berhubungan yang bener-bener membuat saya tuh kayak capek banget. Berapa kali? Dikit sih palingan. Karena yang bener-bener hot gitu ya. Itu bener-bener dikit dan rata-rata yang masih berjaka. Masa sih? Iya. Masih pada muda? Iya. Karena... Kok bisa kamu tahu kali aja dia boong? Saya nanya waktu awal udah nikah. Belum dia bilang gitu. Tapi kan belum tentu. Iya sih. Belum nikah jaman sekarang. Tapi setiap saya tanya banyak kan yang kayak gitu. Masa sih? Iya terus juga ada yang udah beristri tapi istrinya gak bisa ngasih keinginan dia. Terus juga saya pernah dikasih tahu sama salah satu driver ojol katanya titik lelahnya laki-laki itu adalah berhubungan. Tapi suami saya tuh berbeda. Saya sampai bilang lantas kalau suami saya bener-bener lelah lampiasannya kemana? Saya mikirnya gitu. Cuman emang karena saya mikirnya dia ke perempuan lain tapi aku mikirnya kayak kayak gak usah deh karena aku aja kayak gini. Gimana kalau dia nyari tahu duluan tentang aku gitu. Jadi ujung-ujungnya aku cuek, dia cuek. Dia lebih cuek malahan sama aku. Waktu kamu memutuskan untuk menikah sama dia kamu tahu dia orangnya cuek? Enggak. Biasa aja. Dia punya banyak basa-basi, banyak ngobrol juga. Oh dia berubah gitu ya? Iya bener-bener berubah banget. Dan saya pun pernah nanya, kamu kenapa sih bosan? Dia bilang, iya aku bosan. Dia bilang gitu. Terus saya pernah bilang, kamu bosan diri aku gimana? Dia bilang gitu kayak. Dari segi makeup, penampilan atau gimana? Kamu maunya aku yang gimana? Kamu maunya aku yang hot atau yang semok? Aku bilang gitu. Terus? Terus dia bilang, iya kamu tahu diri aja deh. Yang penting penampilan jangan kayak yang sekarang. Dia bilang gitu. Emang posisinya waktu itu badan aku dia bilang kurus banget. Enggak. Saya emak juga enggak. Kan mungkin menurut wanita lain badan seperti saya itu ideal enggak sih? Iya lah. Kamu tuh enggak jelek. Iya maksudnya. Iya betul. Terus kamu tuh enggak parah lah maksudnya. Good looking gitu kan. Masih bisa cari jodoh yang oke juga. Iya betul. Terus ini kurang nih menurut suami kamu nih? Iya masih kurang. Terus akhirnya saya tuh sempet nge-gym buat nambahin power di bagian pantat saya. Tapi masih kurang. Oh dia sukanya yang curve gitu? Iya. Yang kayak Kim Kardashian gitu? Iya betul. Nah terus saya bilang, itu setelah sebulan perubahan saya, dia bilang badan kamu tapi masih kurus. Dia bilang gitu. Jadi dia sukanya gendut? Sedang berisi. Oh berisi. Bener-bener. Enggak. Kamu enggak niat operasi plastik? Enggak. Karena aku takut dengan suntikan apalagi. Oh. Iya terus saya. Berarti intinya kamu bukan tipenya dia dong? Iya mungkin. Tapi ya mau gimana aku juga sempet mau minta pisah. Tapi dia bilang, aku lagi capek kamu gak usah ngomong yang enggak enggak. Ingat sama Kayla. Kata dia gitu. Aku bilang. Jadi kalian tuh cuek-cuekan tapi tetap bertahan karena ada anak. Iya karena anak. Aku bilang, ya kalau kayak gini lebih sakit diakunya. Aku bilang gitu. Bercuma kita suami istri tapi kayak aku tuh tinggal sendiri. Aku gak punya siapa-siapa. Mendingan aku tinggal sama orangtuaku. Punya orangtua. Happy. Gak kesepian. Daripada sama kamu. Terus ujung-ujungnya setiap saya cerita dia gak pernah mau dengerin saya ngomong. Setelah dua bulan badan saya udah mulai kelihatan. Udah sesuai yang bener-bener kemauannya dia. Tapi selalu kurang. Saya udah bilang. Kurangnya apa lagi tuh? Dia bilang. Enggak aku masih gak mau aku capek. Dia selalu menggunakan kata-kata. Aku capek. Aku belum masih mau. Aku belum mau. Dia bilang gitu. Terus aku pun bilang. Kita udah bertahun-tahun loh. Masa kamu beneran gak mau. Untuk berhubungan sama aku. Terus kalau misalnya kamu ngelempesin rasa capek kamu. Kamu gimana? Terus dia bilang. Tidur. Dia selalu menggunakan kata-kata. Tidur aja udah cukup. Kata dia gitu. Terus aku bilang. Dengan ngeliat aku kamu gak menghilangkan rasa capek gitu. Terus dia bilang. Enggak malah tambah capek. Dan saya pun sampe. Ngeliat kamu tambah capek. Iya. Jadi ngeliat kamu tuh beban gitu. Iya bener. Beban keluarga. Saya juga sampe bingung kan. Kenapa gitu. Dia selalu gak mau ngasih tau alasan yang mungkin gak enak kali ya. Saya juga gak tau. Tapi. Saya tuh bener-bener butuh penjelasan gitu. Kalau emang udah gak mau sama-sama. Tapi kamu gak pernah berpikir. Gak perlu nanya sama dia. Sebenernya kamu udah tau nih. Kurang kamu apa gitu. Maksudnya. Mungkin dia gak ngomong. Supaya kamu tuh. Lu mikir aja sendiri kali gitu. Kekulangan kamu dimana. Yang harus kamu perbaiki dimana gitu gak. Iya. Aku sempet mikir kayak gitu Kak. Cuman. Setiap aku tanya lagi ke temen aku. Gue kurangnya di bagian apa lagi ya. Buat suami gue. Temen-temen aku tuh selalu bilang. Enggak kok gak ada kurangnya. Saya bingung. Hmm. Ini apa yang kurang ya. Atau emang suami saya gak pernah puas gitu kan. Atau kamu gak pernah ngecek kerjaannya dia. Gimana sih sebenernya. Kok di rumah kayaknya. Sok-sok kerja apa. Jangan-jangan di luar gak kerja. Saya pernah sempet mergokin dia. Untuk tiba-tiba dateng nganterin makan siang. Terus. Dan saya dateng aja sama sekali gak di tengok. Tapi dia gak selingkuh ya. Sejauh ini enggak sih. Pas kamu gapin di kantornya gitu gak ada yang janggal ya. Enggak sih. Paling setiap saya untuk mata-matain dia. Saya pernah untuk mata-matain. Enggak atau kamu enggak tahu. Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu mungkin. Sampai sekarang sih beneran enggak tahu. Karena belum ketahuan gitu kan. Terus pas saya nganterin makan siang. Saya basa-basi dia. Saya sayangin dia. Saya kasih perhatian buat dia. Tetap gak digubris. Kesakan-akan saya tuh gak ada. Terus akhirnya. Saya pulang marah. Kesel. Dan saya. Membutuhkan lampisan saya lagi. Untuk melakukan itu. Terus saya bingung. Dengan. Saya harus menggunakan driver lagi. Atau ke yang lain. Saya bingung. Tapi sejauh ini. Saya benar-benar masih nikmat di driver. Terus akhirnya. Saya mencoba buat. Cari driver lagi. Kalau gak salah. Kurang lebih. Saya bisa nyari sampai. 5 sampai 7 kali. Buat benar-benar nyari yang. Kriterianya ada di diri saya. Oke. Susah ya. Iya. Terus. Terus akhirnya. Saya. Ketemu. Ketemu lagi. Dengan. Saya gak pernah ketemu dia. Ini orang baru lagi. Saya dengan. Pancing dia lagi. Dengan. Ngantar makanan ke rumah. Oke. Jadi sama driver-driver sebelumnya yang. Yang apa. Yang udah pernah itu gak ada yang. Continuity ya. Gak ada yang lanjut ya. Iya. Betul. Gak ada yang baper. Antara kamu ataupun dia ya. Pernah sempet baper. Cuman aku mikirnya. Gak salah. Aku hanya. Mau nikmatin aja. Bukan. Gak perlu. Soal. Aku sayang sama dia. Aku baper nih. Dia gini-gini. Gini-gini. Sempet. Tapi aku mikirnya. Gak salah. Dia hanya. Lampisan aku ketika aku nafsu doang. Rasa cinta aku tetap. Ke suami aku. Cuman. Bohong banget. Kalau aku. Sebenarnya gak sakit. Terus akhirnya. Aku nyari. Ke driver online. Dia bisa ngasih aku yang lebih. Tapi. Gak enak. Itu yang terakhir. Dia gak enak sama sekali. Gak enaknya? Karena dia bener-bener. Capekan banget orang. Kayak baru main sekali aja. Udah bener-bener lemes. Udah. Dia bilang gitu. Oh. Yang driver yang kamu baru temuin ini. Yang terakhir. Oh. Berarti ini terakhir nih ya. Iya. Abis itu. Terus. Selang dua hari. Aku. Rehat dulu. Untuk. Gak mikirin kayak gitu. Karena aku mikirnya. Ah udah ah. Driver online bosen. Aku mikirnya gitu kan. Terus akhirnya. Aku mikirnya sempat buat udahin. Cuman. Pas. Selang. Berapa hari aku gak bisa. Karena mungkin emang udah terbiasa. Dan saya candu. Hmm. Kangen ya. Kayak gitu-gitu. Terus gimana dong. Maaf ya. Sekarang kata kamu drivernya. Terus. Sudah terakhir. Hmm. Waktu itu sih. Bukan dari niat aku sih ya. Waktu. Waktu itu. Kalau gak salah. AC saya sempat rusak. Hmm. Dan. Saya dibenarin dengan salah satu service yang bisa gak benarin AC saya. Hmm. Saya gak beneran. Saya gak expect kalau orang itu bakalan anak muda. Saya kira bapak-bapak gitu kan. Hmm. Service AC. Kita beralih profesi lagi. Betul. Maaf ya. Bukan semua. Bukan service AC kayak gitu loh. Ini hanya. Sekelumit cerita pengalaman dari Naura. Iya. Terus. Terus akhirnya. Dengan service AC. Pas dia masuk. Saya udah sempat. Wah. Saya mulai goyah lagi. Buat kayak. Wow. Tahan. Tahan. Aku selalu ngira kayak gitu. Hmm. Sampai aku tahan. Dia ngebenerin AC saya. Dia kan ke atas. Menggunakan tangga. Dan saya di bawahnya. Dan. Sorry aja. Saya nggak sengaja untuk salvok. Salfok. Wah. Terus. Saya udah berusaha buat. Enggak. Enggak gitu. Cuman. Namanya. Rasa nafsu. Ya susah juga kayaknya buat ditahan ya. Gimana terjadi. Saya. Pas setelah dia. Minta tolong saya mbak. Maaf. Minta tolong ngambilin pakunya. Enggak yang di bawah. Oh dia bilang gitu. Iya. Terus akhirnya. Saya kasih. Terus saya sambil lihat ke bawah. Saya nggak sengaja. Megan punya dia. Oh gitu. Iya. Saya posisinya gini. Ini mas. Begini. Oh. Kamu nggak sengaja. Nggak sengaja. Terus saya mikir. Terus dia bagaimana? Terus saya bilang. Oh maaf mas. Saya bilang. Iya mbak. Nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Terus. Cuma bilang nggak apa-apa doang. Iya. Dan itu bener-bener. Maksudnya kayak pertama kalinya. Saya yang. Kan biasanya emang saya yang agresif ya. Iya. Itu emang bener-bener dari diri saya tuh buat kayak. Enggak. 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 Tapi ada aja gitu. Yang ngebuat saya jadi goyah lagi. Terus. Masnya juga bilang. Iya mas. Eh iya mbak. Nggak apa-apa. Dan masnya pun kayak. Bener-bener. Ngeyakini dari saya kok. Dia tuh. Mau gitu. Gitu. Terus akhirnya. Saya diem. Tahan-tahan gitu kan. Ujung-ujungnya saya kalah. Dengan rasa nafsu saya. Oh. Jadi. Terjadilah. Dan terjadilah. Hal itu lagi. Terus. Di kamar kamu berarti itu ya? Itu posisinya di sofa. Di ruang kamu. Ya karena emang posisinya dia mau pulang. Tapi nggak jadi. Iya. Terus aja. Terus suami kamu juga lagi kerja lagi? Itu suami aku lembur. Terus. Perbedaan ada nggak sih. Reaksi-reaksi yang. Kamu ajakin. Kan pasti dia responsif ya. Dia merasa kayak gimana tuh. Setelah kamu ajakin. Siapa? Untuk servis. Semua. Semua orang-orang yang pernah kamu ajakin. Untuk sebelumnya sih enak-enak aja. Cuman dari yang. Terakhir. Driver onlinenya. Dia. Kayak seakan-akan menunjukkan. Kalau dia tuh. Nggak enak. Kalau yang ini. Baru. Yang AC. Enak. Maksudnya dianya bilangnya kayak gimana. Pas selesai. Saya kan bilang. Mas udah. Terus. Pas udah duduk. Saya tanya. Maaf kalau nggak enak. Dia bilang. Enggak mbak. Saya malah mau lagi. Terus. Jadi si drivernya minta lagi. Terus kamu kasih. Iya. Terus saya bilang. Kalau gitu. Besok aja ya. Udah capek banget. Gitu. Karena aku beneran nggak sanggup banget kak. Terus besoknya main lagi. Untuk besoknya. Kan sempet. Tukeran kontak. Terus akhirnya. Setelah besok. Dia nanyain. Mbak maaf. Terus. Dia juga. Tetep. Menanyakan. Sepertinya. Saya melihat. Foto suami mbak ya. Katanya gitu. Terus. Saya bilang. Iya. Tapi. Saya selalu menggunakan kata-kata. Tapi saya. Punya suami. Kayak nggak punya suami. Terus. Ujung-ujungnya. Dia. Mungkin ibah dengan saya. Terus. Dia beneran menuruti. Setiap saya. Ya. Ingin berhubungan juga. Kadang dia juga sih. Sen aku kan. Udah. Empat hari. Kalau salah waktu itu. Nggak sampai lima hari. Dan empat hari. Mungkin tuh. Udah sama-sama bosen. Oh. Jadi empat hari. Berturut-turut. Iya. Berturut-turut. Terus juga. Sempet hampir banget. Ke. Masuk ke dalam. Hampir. Itu baru hampir. Saya panik. Itu yang terakhir. Yang keempat. Saya panik. Maksudnya. Masuk ke dalam gimana? Dia mau ngeluarin di dalam. Oh. Iya. Saya panik banget. Emang nggak pake pengaman? Enggak. Karena hari keempat. Bener-bener enggak. Terus dia bener-bener. Aku bisa kok. Ngejaga biar enggak. Di dalam gitu. Terus pas dia lagi bermain. Dia bilang juga. Emang katanya. Dia capek. Itu tepat malem juga ya mbak. Malem juga. Terus dia. Dia bilang. Aku capek. Oh yaudah istirahat aja. Aku bilang gitu. Tapi dia bilang. Enggak. Tapi aku nggak mau istirahat. Dia bilang. Dia bener-bener. Melakukan itu dengan saya. Yang jauh lebih. Brutal. Mungkin. Iya. Sempet mau. Em. Keluar di dalam juga. Cuman. Aku sempet nanya kayak. Em. Awas hati-hati. Gitu. Aku bilang. Aku nggak mau ya. Aku sampai keselakaan. Gitu. Terus. Enggak. Terus akhirnya. Maaf mbak. 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 Saya mau keluar. Saya panik. Dilepas. Akhirnya nggak jadi. Iya. Akhirnya di luar. Dan. Saya panik banget. Panik banget. Terus akhirnya. Dia bilang. Pas udah sama-sama capek. Diem. Itu. Enggak tidur ya. Maksudnya. Masih sadar. Gitu. Karena kalau dia tidur. Pasti bakal ketang sama suami saya. Terus akhirnya. Saya. Saya tanya. Ehm. Udah ya. Ini terakhir. Kata dia. Emang kenapa mbak. Kata dia gitu. Terus dia bilang. Emang saya nggak enak. Kata dia gitu. Terus aku bilang. Ehm. Bukan gitu. Aku takut. Hampir. Hampir aja kecelakaan. Gimana kalau misalnya. Bener-bener keisi anak kamu. Gitu kan. Terus akhirnya. Si. Tukang service AC nya tuh. bilang. Nggak apa-apa. Ntar kita nikah. Terus saya mikir. Ya. Dari general manager. Kok gak service AC. Iya. Saya mikir gitu kan. Terus akhirnya. Saya berpikir lagi. Hah. Nggak mungkin. Saya. Akhirnya ngomong di. Dalam hati saya. Ntar. Gue makan apa. Terus ntar. Kaila gimana. Saya mikirnya gitu kan. Masa. Cuman. Karena begini doang. Jadi kayak gini. Ntar saya nggak bisa. Membiasakan kebiasaan saya dong. Untuk shopping. Untuk belanja enak. Untuk kesini kesana. Terus akhirnya saya mikir. Saya diem. Terus akhirnya saya bilang. Gila kali ya. Saya nggak mungkin bisa gitu. Saya nggak bisa. Membiasakan diri saya untuk. Hidup seperti. Kekurangan. Terus akhirnya. Dia diem. Mungkin dia sakit hati. Dengan ucapan saya. Terus akhirnya. Oh yaudah mbak. Maaf. Dia bilang gitu. Terus akhirnya. Setelah selesai. Udah. Kita los kontak. Hmm. Saya nggak chat dia. Udah ngeblokir nomor saya. Udah. Kita udah belum. Dan nggak punya komunikasi apa. Oh. Jadi. Putus lah ya. Putus hubungan. Putus hubungan. Kamu nggak takut tuh. Penyakit. Kunsa ganti. Ya. Aku sempat mikir gitu ya. Cuman. Aku selalu berpikir. Gimana dari. Dalam diri kita sih. Kayak. Makanan-makanan yang sehat. Aku mikir gitu. Yang untuk mencegah. Suatu kuman. Yang benar-benar kotor. Tapi kan. Kita kan nggak tahu. Orang itu. Sumbernya dari mana. Abis sama siapa. Terus tiba-tiba dia masuk ke kamu. Ngeri gak sih? Iya sih. Kalau dipikir-pikir. Emang ngeri. Cuman. Rasa logika saya tuh. Kalah. Sama rasa. Keinginan saya. Saya selalu. Ah enggak. Ah gampang. Ah enggak. Gak mungkin. Saya selalu kayak gitu. Makanya. Kalau ketika saya lagi logika. Saya. Benar-benar lagi sehat. Bikiran saya. Yang bisa. Satu-satunya cara yang bisa saya lakuin. Oh yaudah. Makanan yang sehat aja. Sehingga bisa mengurangi kuman-kuman yang ada di dalam. Guarannya gitu kan. Tapi kan makanan sehat aja gak cukup loh. Iya. Kamu tanya dokter deh. Kalau enggak. Atau kamu. Ehm. Pernah enggak. Kayak. Ya. Kamu kayak. Konsultasi. Ke. Psikolog. Atau gitu. Seperti apa. Karena. Kamu agak berbeda gitu. Kamu punya. Apa. Hayalan-hayalan yang harus kamu lakukan. Dan kamu lakukan terus. Dan itu bisa. Berdampak berbahaya kan. Buat kamu. Pernah sih. Aku sempat sekali. Ngecek ke psikolog. Kenapa aku bisa jadi. Seseorang yang gak bisa menahan rasa nafsu. Terus akhirnya. Saya bertanya. Kalau kesah saya. Dengan suami saya. Yang kurang hasil saya cinta. Terus juga. Saya cerita. Ehm. Keinginan saya gak pernah tercapai. Dari si suami saya. Terus sampai si. Ehm. Mba psikolognya pun. Sampai. Menyampaikan ke saya. Dengan menggunakan kata-kata. Dia bilang. Ehm. Maaf. Tapi mba ini. Tipe orang yang hyper sex. Ehm. Dia bilang gitu. Terus saya bilang. Terus kamu psikolognya cowok. Cewe apa cowok? Cewe. Cewe. Ntar sama psikolog lagi. Ke psikolog sama psikolog. Nanti kemana gak masalah. Pokoknya dimana ada cowok gitu ya. Iya. Tapi kamu gak pernah ditolak. Pernah gak ditolak. Terus kamu kan. Ini ideal kamu nih. Tipik kamu. Ternyata kamu ditolak gitu. Ditolak sih. Enggak ya. Paling kayak. Terakhir. Ya lemah doang yang driver ojol. Berarti kamu. Ya. Berarti kamu termasuk cantik. Karena kamu gak pernah ditolak. Terus ada gak yang nakutin kamu nih. Neror kamu. Karena. Perbuatan kamu itu. Bikin sakit hati kan. Tiba-tiba dia. Misalnya dendam sama kamu. Itu. Enggak sih. Sejauh ini. Aman-aman aja. Saya gak menemukan apapun. Dan. Suami saya pun masih. Tidak. Mencurigakan saya yang seperti. Seperti itu. Dan. Saya pikir. Ya udahlah. Aman gitu. Terus untuk. Psikolog. Dia bilang. Kamu nih wanita yang gak bisa banget. Menahan. Nafsu. Dia bilang gitu. Gitu. Terus saya bilang. Iya sih. Saya bilang gitu. Terus dia bilang. Satu. Makanya kamu bisa. Melakukan. Berbagai orang. Untuk memenuhi. Rasa keinginan kamu. Sedangkan yang dia mau itu. Bener-bener. Nyata di kehidupan saya. Padahal sebelumnya. Saya gak bilang. Kalau saya. Berhubungan kepada. Driver online. Jadi kamu belum cerita. Dia udah bisa menebak gitu ya. Tapi. Saya cuman bilang. Observasi kamu juga. Terus saya bilang. Saya cuman bisa melampiasan doang. Tapi. Saya tidak membilangkan. Kalau misalnya. Saya itu melampiaskannya. Ke driver online. Sama si tukang AC. Tapi dia. Bener-bener. Nebak saya. Kalau misalnya saya itu. Melampiasin ke. Orang yang mungkin. Belum tentu bersih. Iya. Gitu. Tapi kamu. Sekarang kamu nyesal. Atau enggak gitu. Kamu udah pernah melakukan itu. Dan. Kamu rasa ada takut gak. Aduh. Bersih. Kemarin tuh bersih gak ya. Nular gak ya. Atau mereka. Perasaan kamu saat ini. Iya sih. Aku. Setelah melakukan. Saya selalu. Berpikir seperti itu. Kayak berpikir. Aduh. Ntar kena. Yang enggak 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 ya. Aduh. Ntar. Gimana ya. Nasib aku. Ada yang mikir gitu. Ada yang mikir gitu kan. Tapi pas. Esok harinya tuh. Sulit banget Kak. Buat. Mendorong. Enggak. Ntar gue penyakitan. Enggak. Enggak bisa. Pasti kalau misalnya. Hari esok. Saya selalu kepikiran. Hari ini. Saya harus bisa. Memenuhi. Sifat. Maksudnya. Bisa memenuhi. Keinginan saya. Saya selalu berpikir seperti itu. Ketika saya lagi. Berarti kamu benar-benar enggak mikirin anak kamu ya. Iya. Karena kamu. Benar-benar fokus ke keinginan kamu untuk itu. Makanya anak kamu sering dititipin sama mama kamu. Iya. Makanya lebih dekat juga. Lagi juga. Setiap saya tinggal bareng anak saya tuh. Gimana ya. Saya enggak pernah. Enggak dengar. Anak saya buat bilang. Mah. Kangen papa. Dia bilang gitu. Mah papa mana sih. Mah. Aku mau main sama papa deh. Dia selalu bilang gitu. Dan ujung-ujungnya ngebuat saya jadi dalam. Kayak berpikir. Eh. Kasian ya. Eh. Anak saya bisa. Kurangan keseng dari ayah. Tapi saya juga ngerasa. Saya tuh gagal jadi ibunya. Hmm. Gitu. Makanya. Tapi kamu. Kamu udah tahu kamu merasa gagal. Kamu enggak pengen memperbaiki semuanya. Biar. Biar normal lagi. Sejauhnya sih belum bisa Kak. Karena aku. Benar-benar masih. Masih. Belum bisa menghilangkan rasa nafsu di diri saya. Ya. Kayak. Saya tuh benar-benar pengen setiap hari melakukan itu. Cuman. Apakah kamu mencoba kayak. Terapi gitu. Kayak. Mungkin puasa. Atau mungkin. Apa ya. Punya guru. Lebih mendekatkan diri lah. Gitu. Misalnya kayak. Guru ngaji. Itu apa. Gimana. Mungkin saya karena jauh juga ya. Dari Tuhan. Makanya saya bisa jadi hilang arah kayak gini. Kadang saya mikir gitu. Cuman. Saya selalu. Ingin. Berubah menjadi yang lebih baik. Besoknya tuh masih berat banget Kak. Benar-benar masih. Gak bisa. Gue gak bisa. Gak benar-benar selalu mendorong gitu. Ya. Kira-kira siapa yang bisa nolong kamu dalam hal ini. Ya. Paling satu-satunya cara ya. Saya mungkin hanya butuh. Komunikasi sama suami saya sih. Perlu dibimbing. Berarti sebenarnya suami kamu ya kuncinya ya. Kuncinya. Suami kamu masih sibuk kerja. Masih. Berarti kamu harus minta waktu sama suami kamu. Berbicara dari hati ke hati. Minta dia cuti. Kamu liburan. Jalan-jalan. Dan kamu harus selesaikan. Karena kalau enggak. Pernikahan kamu udah kayak kosong gitu. Iya sih. Tapi aku rasa sih. Mungkin suami kamu kan bukan karena gak bisa. Tapi kan karena gak mau. Iya. Dan waktunya kayak gitu-gitu. Harus diperbaiki. Kalau misalnya suami kamu mau diajakin. Kamu untuk berbicara. Dan dia mau berubah. Berarti dia sayang sama kamu. Iya sih. Kayaknya emang. Saya benar-benar butuh komunikasi sih sama dia. Apa yang dia gak mau dari saya. Kenapa dia cuek sama saya. Iya kan. Suaminya kan dari awal permasalahannya kan itu. Iya. Nah berarti. Mungkin suami. Apa namanya. Secara presentase yang paling bisa membantu. Yang paling bisa berpelan ya. Kamu dan suami kamu duduk bareng. Iya. Harus dibicarakan. Karena. Sayang banget. Masalahnya itu. Untung banget loh. Driver-driver gitu kan. Tukang AC. Aduh. Pada. Menang banyak gitu kan. Tapi kamu kan tetap harus kembali ke. Misian yang benar. Iya apa namanya. Suami kamu yang. Punya hak. Atas kamu kan. Iya. Kamu tanggung jawabnya dia. Gitu kan. Iya. Tuh. Kalau. Coba kamu. Apa yang kamu. Bisa utanakan. Pada suami kamu nih. Kalau kamu bisa ngomong. Dari hati-hati gitu. Untuk. Suami saya. Saya. Cuman pengen. Kamu itu bisa. Memperlakukan saya sebagai istri. Yang bener-bener sah. Sebagai istri yang. Cintanya gak pernah kurang. Menunjukkan kasih sayangnya. Sehingga. Saya ngerasa. Oh saya punya satu-satunya orang yang sangat mencintai saya. Sebenarnya. Keinginannya simple ya. Sesimpel itu ya. Tapi kenapa ya. Berat untuk dia. Suami kamu gak bisa menuhi itu. Iya. Saya sempat berpikir. Kayak gitu kan. Mungkin. Saya bener-bener selalu overthinking kak. Bener-bener. Setiap malam tuh. Selalu gak pernah terlewatkan. Kenapa sih suami saya selalu kayak gitu. Dan setiap dia pulang. Jarang banget saya happy. Selalu nangis. Selalu sedih. Kenapa sih gitu. Maksudnya kenapa. Kalau ditanya juga dia gak mau jawab. Dia sudah bilang. Aku lagi gak punya ribut. Padahal. Komunikasi itu penting banget kak. Itu banget. Biar saya tuh. Mungkin bisa memperbaiki. Dari mana sisi-sisi yang. Dimana membuat dia tuh gak suka dari diri saya. Tapi dia tetep cuek gitu. Sampai. Saya pernah samperin dia ke kamar lagi. Buat. Mas. Komunikasi penting loh. Kalau emang. Kamu gak suka sama aku. Bilang. Jangan ngebuat aku bingung. Dia bilang. Udah-udahlah aku capek. Aku lagi mikirin. Ini buat besok. Kamu gak usah nambah-nambahin pikiran aku deh. Dia selalu bilang kayak gitu. Terus ujungnya. Saya diem lagi. Saya nangis. Saya bener-bener. Gak bisa menunjukkan. Dia harus cerita sama saya. Ya ampun nih ya. Coba di komen. Di komen. Ini yang butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Tolong tolong tolong. Ya Allah. Butuh perhatian. Butuh kasih sayang. Segitu. Sosok. Apa. Wanita tuh sensitif banget. Gitu ya. Untuk para laki-laki. Di kawam laki-laki. Perhatikan. Punya istri. Dijaga dengan baik. Disayang. Supaya istrinya tuh gak kemana-mana. Gak keluar-keluar gitu. Gak. Gak mencari pelampiasan. Ke arah yang tidak. Tentu arah. Gitu kan. Kamu kan. Kayak. Apa ya. Kayak. Gak pasti arah tujuannya mau kemana sih. Sini-sini random. Akhirnya kamu jadi nanti kamu rusak. Gitu. Dan itu gak baik. Apapun alasannya kamu harus hentikan itu. Kamu harus ngomong sama suami kamu. Hai suaminya. Naura. Tolong. Ayo ambil cuti. Kita. Ngobrol. Duduk bareng. Berdua. Karena sebenarnya masalahnya cuma itu doang. Gak ada. Masalahnya sebenarnya simple. Iya. Masalahnya simple. Masalahnya gak berat. Tapi karena merasa. Gak. Ah yaudahlah. Dua-duanya yaudahlah yaudahlah. Akhirnya jadi berkepanjangan. Malah itu akan. Menjadi. Apa ya. Borok. Yang rugi. Pihak cewek. Kamu sendiri. Betul sih kak. Saya pun gak tau saya mau. Bisa. Kamu ngomong sama suami kamu nanti. Kalau. Tergantung sih kak. Tapi aku akan mengusahakannya lagi sih. Iya. Kamu coba nih. Mudah-mudahan. Eee. Dengan kamu cerita. Begini. Pengennya sih. Aku ada solusi ya. Supaya kamu tuh. Bisa normal lagi. Karena kasihan. Sebenarnya aku lebih keliatnya. Kamu. Lebih kekasihan. Jadi. Pelampiasan yang tiada. Arti. Itu nanti. Anak kan nanti tambah gede loh. Anak kamu nanti tambah besar. Anak kamu nanti memperhatikan. Iya. Lebih baik. Udah deh. Sama suami kamu masih ada kok masih sehat. Dan bisa kembali lagi. Itu harus diselamatkan. Karena kalau enggak. Kamu sama suami kamu yang bisa menyelamatkan itu. Iya. Gitu. Tapi untuk sejauh ini sih. Mungkin saya nyerah sih kak. Nyerahnya dalam arti? Eee. Karena. Setiap saya bilang sama dia. Dia gak pernah mau dengerin cerita saya. Nah ini dia juga. Jadi edukasi ya. Pelajaran untuk. Para. Pasangan muda gitu kan. Komunikasi itu penting. Jangan anggap remeh. Kerjaan juga penting. Cari uang juga penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah. Bagaimana kita bisa. Eee. Bertukar pikiran. Beban yang ada di kerjaan tuh. Curhat sama istri. Mungkin aja bisa saling melengkapi. Dapet. Ide-ide atau solusi-solusi. Jadi. Akhirnya bebannya jadi berkurang. Iya. Gitu kan. Istri kan tempat mengadu kan. Tempat curhat. Tempat curahan hati gitu. Sama juga sebaliknya suami juga kayak gitu. Jadi kalau gak ada komunikasi sama aja bohong. Iya. Kamu harus bisa. Bawa suami kamu. Untuk selesaikan masalah yang sangat serius ini. Gitu. Satu lagi. Aku sih tidak mendukung ya hal seperti ini. Karena hal seperti ini tidak baik. Aku malah menyarankan kamu untuk stop. Udah yang kemarin tuh yang sama tukang AC. Itu yang terakhir kalinya. Jangan kamu cari tukang-tukang yang lain. Kamu cari suami kamu. Ya kan. Bener gak. Kamu cari suami kamu. Kamu peluk. Kamu cium. Kamu suruh duduk. Kamu ngobrol. Kamu bikin. Kayak bikin apa ya. Kesepakatan baru gitu. Kamu bikin kesepakatan baru. Lu. Lu sama gua mau. Mau jalan gak nih. Mau serius gak nih. Kalau mau. Lu harus berubah. Gua juga harus berubah. Sama-sama kita ya. Berubah. Kalau enggak. Ini gak terselamatkan lagi perkawinan kamu. Bahaya sekali. Kayak gini. Mungkin saya kurang tegas ya. Saya. Suami kamu juga pasti ada kesalahan. Jadi. Sebenarnya salahnya bukan dari satu orang. Dari kedua belah pihak. Ya. Kamu ada salahnya. Dia juga ada salahnya. Saling introspeksi. Jadi. Udah stop. Mumpung kamu masih muda juga kan. Masih panjang perjalanan kamu. Jangan kamu sia-siakan masa depan keluarga kamu. Gitu. Kamu masih bisa nanti. Hamil lagi. Sama anak. Apa. Sama suami kamu. Anak kamu nanti punya adik. Kayak gitu. Bisa. Intinya sih sebenarnya. Harus. Mengalah dari ego masing-masing ya. Kalau suami kamu punya ego. Dia pengen. Uang nomor satu. Kerjaan nomor satu. Tapi ya prinsip itu harus kalah dengan. Adanya istri kan juga harus diperhatikan. Kamu juga. Bosen. Terus kamu bosen. Terus kamu. Apa namanya. Ditolak dikit. Sama suami langsung cari yang lain. Kan gak gitu juga. Iya. Harus menenangkan diri. Mungkin banyak-banyak berdoa juga ya. Semoga. Segala sesuatunya. Kamu bisa. Diberikan yang. Baik-baik lagi. Perubahan dalam diri kamu. Gitu. Ya. Banyak berdoa sih. Kalau menurut aku bisa. Merubah segalanya. Tapi yang paling penting itu dulu. Kamu pulang dari sini. Kamu. Telepon suami kamu. Suruh ngomong. Ya. Ya gak? Ya. 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 Itu. Itu aja sih. Yang bisa aku. Apa ya. Yang bisa aku kasih solusi. Karena aku. Juga gak tega gitu ya. Ngedenger cerita kamu. Satu sisi ya. Cerita yang unik. Tapi. Artinya itu gak bisa dibiarkan. Kasian kan. Aku kasian sama kamu. Untuk keselamatan kamu. Dan. Kebaikan keluarga kamu. Kamu harus. Menjadi ibu yang hebat. Menjadi istri yang. Paling disayang. Paling. Baik. Paling top. Gitu. Kan kamu udah. Jadi apa. Istri general manager. Ya. Udah. Udah. Harus banyak bersyukur lah. Dari situ. Ya mudah-mudahan cerita ini bisa. Diambil hikmahnya. Bahwa. Komunikasi. Sangat penting. Kasih sayang. Perhatian. Sangat penting. Sama pentingnya. Dengan. Mencari penghasilan. Jadi. Jangan anggap sepele. Hal-hal seperti itu. Bisa bikin. Kita. Menjadi ilfil. Sama pasangan kita. Dan akhirnya. Jadi rumah tangga berantakan. Itu aja dari aku. Kalau dari kamu. Mudah-mudahan. Seperti apa nih. Kedepannya. Semoga. Kedepannya. Untuk suami saya. Bisa jauh lebih. Perhatian lagi. Sama saya. Selalu. Menyempatkan waktunya. Untuk. Bercerita. Bagaimana dengan hari ini. Happy atau enggak. Saya hanya butuh bimbingan dari dia aja sih. Wow. So sweet. Suaminya denger deh ya. Kalian akur-akur deh. Udah. Jangan pada cuek-cuekan gitu ya. Ambil libur deh. Kamu keluar kota. Kemana. Bulan madu bareng sama suami kamu. Perlu menggunakan suasana baru ya. Suasana baru. Karena butuh. Karena mungkin boring juga ya. Dari kerjaan. Mungkin suasana rumah gitu-gitu aja. Banyak sekat. Mungkin kalau di luar kota kan ngeplong gitu ya. Bisa jadi. 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 Timbul lagi rasa cinta. Dan inspirasi baru. Lebih seger lagi. Menata kehidupan. Dan udah cukup yang lalu. Biarlah berlalu. Namanya kesalahan. Itu udah. Apa namanya. Cukup menjadi pelajaran aja. Kedepannya kamu pasti bisa lebih. Baik lagi. Lupain. Yang sudah-sudah. Ya kan. Karena kamu. Bagus. Kalau secara looking kamu bagus. Punya banyak masa depan. Kamu juga bisa berbisnis. Menyibukkan diri. Daripada kamu mikirin yang itu. Terus. Hasrat pengen begitu. Hasrat pengen begitu. Namanya kamu lebih buta. Mendingan kamu bersibukkan diri. Dengan kegiatan-kegiatan positif. Benar gak? Iya. Nah. Kayak misalnya kamu punya. Bisnis apa. Menekuni itu. Mungkin punya kegiatan apa. Yang kamu happy. Kamu harus punya. Pelampiasan yang positif. Oke. Kamu hobinya apa. Sukanya apa. Untuk sejauh ini sih. Paling saya masih hobi. Melukis. Nah. Itu kan cakep. Kalau kamu melukis. Nanti bisa dijual online. Tekuni itu. Atau bisa. Oh. Kalau kelukisan kamu banyak. Kamu bisa pameran kecil-kecilan lah. Kayak gitu-gitu. Aku sih support banget yang kayak gitu. Dan aku yakin kamu bisa. Kamu bisa. Cuma kamu kayak. Udah kayak mental block aja gitu. Itu kayak. Pasti gue gak bisa. Pasti gue gak bisa gitu. Sebenarnya. Kalau. Dari sini ada kemauan. Pasti. Allah kasih pertolongan. Gitu. Ya. Bismillah aja ya sayang ya. Mudah-mudahan. Kamu. Ada perubahan deh. Nanti. Siapa tau nanti. Suatu hari kita ketemu lagi. Kak aku udah. Udah sembuh. Udah. Udah. Happy. Udah punya. Warga yang. Sakinah. Mawada. Warohmah. Gitu. Pokoknya kita saling mendoakan ya. Thank you sayang ceritanya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.